Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Kembali lagi kita membahas rangkaian Alkitab Dimana kali ini saya mau menjabarkan, menerangkan mengenai penciptaan Nabi Adam Manusia pertama kali yang diciptakan, seturut dengan gambar Yesus Dimana kali ini saya menceritakan sesuai dengan alur cerita pada Alkitab Dimana konteks pembahasan kali ini sesuai dengan apa yang tertera di dalam Alkitab Dimana Alkitab sendiri sudah merangkum dan menceritakan semuanya secara runtut Dimana semuanya sudah diterangkan dari asal mula penciptaan sampai akhir zaman Semuanya sudah diceritakan oleh Alkitab Dimana ternyata Nabi Adam itu diciptakan seturut gambar Yesus Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan Tentunya kita sebagai umat Kristen Kita harus bangga bisa memiliki Alkitab Dan kita sebagai umat Kristen Kita harus benar-benar paham dulu mengenai kitab suci yang kita miliki Dimana Alkitab ini adalah kitab kehidupan Yang akan memberi kita kehidupan yang abadi Akan memberikan kita cucuran air syurga melalui firman-firman yang Tuhan sampaikan Ini terdapat di kejadian Kitab kejadian atau awal penciptaan Kitab kejadian Pasal yang pertama Ayat yang ke-26 Yang bunyinya Berfirmanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas ternak Dan atas seluruh bumi Dan atas segala binatang melata Yang merayap di bumi Kalian kalau memperhatikan ayat yang baru saja saya baca Yang terdapat di kejadian pasal 1 ayat 26 Yang terdapat dalam Alkitab Ini sudah jelas Sangat jelas Menggambarkan Perwujudan Nabi Adam Yang seturut gambar Allah Dimana sudah sangat jelas ya Berfirmanlah Tuhan Jadi Allah Tuhan itu berfirman Mengucapkan Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Perlu digarisbawahi Digarisbawahi Kata kita Kalian pasti sudah paham ya Kata kita Itu menunjukkan Paralel Kata kita Menunjukkan Lebih dari satu orang Kita Itu diperuntukkan Untuk dua orang Contohnya adalah Suami istri Maka kita Berarti suami dan istri Sedangkan dalam kotak ini Ada Baiklah kita Berarti ada dua orang Yang sedang berbicara Ada dua orang Yang sedang berinteraksi Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Lalu Dalam kontak ini Siapakah yang berinteraksi Dalam ayat ini Yang berinteraksi Dalam ayat ini Adalah dua pribadi Yaitu Allah Bapak Dan Yesus Kristus Dimana Allah Bapak Dan Yesus Kristus Ini Berinteraksi Dimana mereka Mau menciptakan manusia Lalu firmannya Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Berarti Berarti Tuhan Atau Allah Bapak Ingin menciptakan manusia Menggunakan gambar dan rupa kita Lalu siapakah yang digunakan oleh Allah Bapak Atau Tuhan yang tunggal Untuk menciptakan manusia Tidak lain adalah Perwujudkan dari Yesus Karena apa Perlu kita ketahui Tuhan Atau Allah Bapak Tuhan yang maha kuasa Yang tunggal Dia tidak Berwujud Dia adalah Zat yang Maha luhur Tidak memiliki Perwujudan Apapun Bila mana Dia merubah Menjadi suatu Perwujudan Itu hanya suatu jilmaan Dari dia sendiri Tapi Tuhan sendiri Allah sendiri Allah Bapak Sebenarnya Tidak Berwujud Allah Bapak Ingin menciptakan manusia Seturut gambar kita Kita yang digunakan Dalam Pembuatan manusia Adalah Yesus Ingat lagi Yesus adalah Ciptaan pertama kali Sebelum semuanya ada Hal ini juga Tertera di dalam Alkitab Kitab Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Yang bunyinya Pada mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama-sama Dengan Allah Dan Firman itu Adalah Allah Sebelum semuanya Diciptakan Tuhan Atau Zat yang Malah luhur Berfirman Menciptakan Yesus Yesus Adalah Nama Dari Firman Allah Itu sendiri Dan Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Bersama-sama Dengan Tuhan Dan Firman itu Yesus itu Adalah Allah Itu sendiri Kok bisa Karena Yesus Diciptakan Dari Kekuatan Roh Secara Utuh Secara Spontanitas Dari Roh Allah Itu sendiri Terciptalah Yesus Lalu Dari Wujud Perwujudan Yesus Dari Wujud Roh Yesus Untuk Digunakan Sebagai Gambar Pembuatan Adam Kenapa Adam Memiliki Dua Tangan Dua Kaki Satu Mulut Satu Lidah Dua Mata Dua Lubang Hidung Bahkan Memiliki Alis Memiliki Rambut Dan banyak Hal Semuanya Seturut Gambar Yesus Maka Dari Itu Kenapa Tercipta Adam Karena Adam Menyerupai Atau Seturut Gambar Yesus Lalu Kalau orang-orang Bilang Adam Itu Seturut Gambar Allah Yang Jadi Pertanyaan Emang Allah Berwujud Allah Itu Tidak Berwujud Allah Itu Adalah Zat Yang Mahaluhur Bukan Allah Zat Yang Mahaluhur Yang Dipergunakan Untuk Menciptakan Adam Tapi Dari Pergambaran Yesus Dari Perwujudan Yesus Adam Diciptakan Seturut Dengan Gambar Yesus Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Yang Ada Pada Alkitab Dimana Yesus Yang digunakan Sebagai Gambar Untuk Menciptakan Adam Maka Dari Itu Adam Itu Seturut Gambar Yesus Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini